Pemirsa Polda Jambi terus mendalami kasus tindak pidana perdagangan orang, magang Frien Job ke Jerman. Pekan ini penyidik akan kembali memeriksa pihak Universitas Jambi. Hal itu dibenarkan oleh Direskrimu Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudistira. Namun Polda Jambi tidak memaparkan siapa saja yang akan diperiksa. Andri menjelaskan kasus ini merupakan tembusan laporan dari atase kepolisian di Jerman ke Polda Jambi. Setelah melakukan penyelidikan dan klarifikasi ke pihak Unja dan sejumlah mahasiswa, pihaknya membuat laporan model A untuk menaikkan status perkara kepenyidikan. Andri menjelaskan bahwa dari kasus ini, pihaknya menemukan unsur eksploitasi terhadap mahasiswa. Seperti mahasiswa yang disuruh membayar dan mahasiswa yang melakukan pekerjaan tidak sesuai kurikulum dan pembelajaran yang mereka dapatkan di bangku perkuliahan. Mahasiswa dimintai uang variatif. Ada yang 200 euro dan ada yang 250 euro. Untuk diketahui program yang dijalankan mahasiswa ini atas kerjasama masing-masing kampus dengan PT SHB dan CIVIKEN untuk kasus yang ditangani Barat Skrim Polri, ada 5 orang tersangka. Kelima tersangka terdiri dari 3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki, yakni ER alias EW 39 tahun, AE 37 tahun, serta AJ 52 tahun. Kemudian SS 65 tahun dan MZ 60 tahun. Baik mahasiswa yang berangkat maupun yang tidak jadi berangkat melaksanakan kegiatan perinjong. Dari hasil tersebut, kita melihat ada tidak didana yang terjadi. Sehingga prosesnya, ya prosesnya sudah dikira tingkatkan ke dalam laporan polisi model A. Jadi hasil penyelidikan yang kita lakukan, kita tingkatkan menjadi laporan polisi model A. Nah saat ini masih berproses. Masih berproses, kita sudah kembali memeriksa mahasiswa yang selesai melaksanakan kegiatan perinjong dan juga dalam minggu ini kita akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak universitas. Jumlah mahasiswa yang sudah kita periksa. Yang sudah kita periksa untuk proses penyelidikan, mahasiswa yang sudah kembali melaksanakan perinjong ada 6 orang. Kami belum melihat ya, prosesnya masih pemeriksaan semuanya. Pihak universitas dalam proses penyelidikan yang kita lakukan, mereka kooperatif. Nah sekarang sudah masih proses ini, dan minggu ini kita jadwalkan untuk kita lakukan pemeriksaan. Kira-kira mereka melanggar apa? Kalau undang-undangnya, aturannya adalah TPU. Sementara itu, di berbagai pemerintahan media nasional, muncul sebuah nama guru besar unja berinisial SS yang diduga juga terlibat dalam indikasi tindak pidana perdagangan orang ini. Dan saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.